Tentu yang ditunggu-tunggu para fans adalah kehadiran episode baru dari Rana Skibi di Toilet Biasanya akan memberikan begitu banyak kejutan baik dalam alur cerita atau entitas baru Dalam hal ini adalah episode ke-61 Kita jadi mengetahui betul bahwa episode ke-61 menjadi sesuatu yang paling ditunggu-tunggu setelah perilisan episode 60 sebelumnya Dengan berbagai teori dan spekulasi tapi ternyata itu salah Ada banyak hal baru yang mungkin ingin kalian ketahui Halo semuanya kembali di channel Zegaposadik kedua Sebagai penonton setia Seki Bidi Toilet pasti kalian akan terus menunggu kehadiran episode baru Tidak peduli bagaimana jangan jalan ceritanya Karena sejatinya episode baru selalu menunjukkan beberapa hal yang baru juga Dan itu yang diinginkan para penonton Kita juga pernah berteori untuk episode 61 Tapi kenyataannya salah Muncul sosok baru yang akan menjadi topik utama kita kali ini Perasaran? Tapi sebelum lanjut bagi kalian memperbahan Rebannya dulu abis silahkan subscribe selanjutnya Untuk mengetahui fakta yang akan muncul di mana game hara lainnya Selanjutnya Check it out Meski terlihat sepele tapi seri Seki Bidi Toilet terus membaik dari waktu ke waktu Gue gak tau apakah The Fuck Boom selaku kreator hanya membuat semua ini seorang diri atau tidak Tapi pekerjaan yang dia lakukan memang harus gue akui Sangat bagus Terlepas dari keanehan serisnya Malah itu yang membuat video Seki Bidi Toilet jadi dikenal di mana-mana Tentu kita semua berharap bahwa dari waktu ke waktu seris akan menjadi jauh lebih baik lagi Bahkan mungkin akan dijadikan seris layar lebar Like ya The Backrooms Ya siapa yang tau kan Bukti bahwa tiap episode memiliki peningkatan kembali terceminkan di episode ke-61 ini Episode dimana menjadi acuan bagi banyak orang tentang apa yang akan terjadi pada episode-episode berikutnya Bukannya melanjutkan konflik Saintis Toilet dengan Duo Titan ini Tapi masuk ke scene lain yang memang masih beradu konflik antar aliansi Dan kalian tau hal yang menyenangkan apa? Yaitu kehadiran sosok baru begitu juga dari pihak spesies Seki Bidi Yang mungkin sangat menarik agaknya untuk dianalisis lebih rinci Siapa tau ada rahasia atau latar belakang yang belum kita ketahui Maka ini waktu yang bagus untuk kembali melihat beberapa detail di episode baru ke-61 ini So, let's go Harus gue bilang di awal bahwa episode 61 Seki Bidi Toilet ini adalah resmi Bukan fanmate yang emang kebetulan kita bahas kemarin-kemarin sebagai acuan teori aja Setelah para fans memperdebatkan kapan agaknya episode baru Seki Bidi Toilet muncul Ternyata dia hadir setelah 4 hari perilisan episode 60 kemarin Saat video ini dibuat Episode 61 berhasil ditonton kurang lebih 2,3 juta kali ditonton Dalam kurang waktu 1 jam Kalian tau itu banyak banget Ya harusnya gue gak heran kenapa bisa begitu Karena memang hampir setiap videonya pasti memiliki views yang kurang lebih sama Episode 61 ini sendiri terbilang lebih pendek Hanya memiliki durasi 1 menit lebih 5 detik aja Jika dibandingkan dengan episode 60 yang mencapai 1 menit lebih 15 detik Ya beda 10 detik aja Dilihat dari thumbnail video juga harusnya kalian sangat excited Kenapa? Sosok baru muncul dengan rupa memakai jas hitam Sosok humanoid dengan kepala speaker dan headphone di kepalanya Siapapun yang melihat akan penasaran bukan main dengan isi videonya Jadi apa yang The Fuck Boom ingin perlihatkan di episode baru ini? Di awal video kita diperlihatkan pertempuran antara makhluk Seki Bidi dengan para kameramen yang bersenjata Pertempuran dilakukan di kota yang memang udah hancur lebur Tiba-tiba datang satu sosok spesies Seki Bidi yang besar disebut sebagai Toilet Jiki Jesus Loh kok gini? Mungkin kalian berpikir bahwa ini adalah penghinaan terhadap suatu agama Tapi tenang aja Nyatanya gak gitu kok Karakter Seki Bidi Toilet yang seperti ini ternyata adalah Easter Egg Youtuber Kreator Youtube dari channel Penguin Zero Dia memang sering dijadikan sebagai Easter Egg di beberapa game horror bahkan cucu Charles waktu itu Dan sekarang dia muncul di episode ke-61 Seki Bidi Toilet Dengan perawakan yang dia banget Memakai kacamata serta punya ukuran yang cukup besar Jadi tenang aja Dia ini adalah Easter Egg Youtuber Penguin Zero Meskipun julukannya memang agak nyerempet dikit Beralih ke scene berikutnya Sosok toilet itu menggunakan kemampuannya dan berhasil membuat para kameramen menjadi buta Kemampuan spesial yang mirip seperti Big TV Man Menghancurkan para tentara kameramen Tapi tak lama kemudian Sosok baru muncul yang ternyata itu adalah Speaker Woman Berjalan dengan santainya sambil menari mengikuti iringan musik yang dia setel di headphone Toilet besar itu menyerang dengan cara yang sama tapi gagal Kemudian Speaker Woman menyerang balik dan berhasil Menggunakan dua pisau dan memanfaatkan bass dari speakernya Membuat toilet Seki Bidi Easter Egg ini buta dan merasa kesakitan Melihat kesempatan Speaker Woman langsung berdiri di atas penyumbat toilet dan menariknya Seketika Toilet Easter Egg Penguin Zero itu tewas Menampilkan scene epic ledakan untuk Speaker Woman Meskipun pada akhirnya menampilkan gerakan aneh seperti biasa Kemenangan untuk kubu kameramen dan speaker man Beberapa hal baru memang kita temukan di episode kali ini Meskipun hanya sebatas kehadiran sosok Speaker Woman dan Toilet Easter Egg Youtuber aja Tapi setidaknya ada beberapa kesimpulan yang berhasil kita ambil Pertama, The Fox Boom ingin membuat segmentasi baru Dimana episode ke-61 jadi momentum untuk kembali membangun cerita dari perspektif yang berbeda Mungkin kalian lebih mudah menyebutnya sebagai arc baru Kemunculan speaker woman juga seharusnya menjadi suatu tanda akan terjadi di masa depan Menurut artikel wiki fandom Terdapat rahasia lain dimana agen rahasia muncul di episode ini Katanya bersembunyi di puing-puing bangunan Awalnya gue gak menyadari sama sekali kehadiran sosok Secret Agent ini Tapi ternyata dia berada di bangunan sebelah kanan tempat para kameramen datang menyerang Gue gak tau kalian bisa melihatnya atau enggak Tapi agen rahasia memang benar-benar ada di episode ini Lantas, kenapa dia memata-mate pertarungan tersebut? Gue gak tau berapa kali agen rahasia muncul dalam sembunyi Tapi kemungkinan besar agen rahasia tersebut mengambil informasi dari pertarungan antara dua makhluk aneh Dalam hal ini adalah kameramen, speaker man, dan skibi di toilet Gue bertanya-tanya apakah hal ini ada hubungannya dengan sosok agen yang ada di video rahasia yang sempat kita bahas kemarin Mungkin saja iya Dan untuk apa agen rahasia memata-mate mungkin ada maksud tersembunyi Seperti misalnya akan muncul tentara manusia yang akan bertarung melawan skibi di toilet mungkin Atau malah akan bertarung dengan aliansi kameramen atau speaker man Kita tidak tau pasti Mungkin ke depannya akan muncul kubu manusia normal yang sebenarnya Untuk itulah agen rahasia selalu sering muncul di tiap episode Apakah masuk akal? Tentunya kita semua gak tau yang sebenarnya Detail lainnya yang gue dapet dari wiki fandom terkait episode ke-61 ini Adalah mengenai speaker man dan woman yang kebal terhadap serangan sejenis TV man Meskipun memang sudah jelas tapi ini kembali menguatkan bahwa satu entitas yang punya kekuatan seperti big TV man Counternya adalah speaker man ataupun speaker woman Tentu kelanjutan dari episode ke-61 adalah episode ke-62 Sepertinya harus menunggu 3-5 hari lagi untuk melihat episode baru skibi di toilet Yang jadi pertanyaan adalah apa yang akan terjadi selanjutnya? Gue pikir episode ke-62 tidak akan terlalu spesial tapi tetap penting untuk cerita skibi di toilet Sejujurnya gue tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya Setelah spekulasi gue salah mengenai episode ke-61 kemarin Jadi menunggu dan melihat saja rasanya adalah pilihan yang bagus Itu udah tadi beberapa detail yang berhasil kita bahas untuk skibi di toilet episode ke-61 ini The Fakbo mungkin sekarang akan langsung mengerjakan proyek episode ke-62 Dan jelas gue penasaran dengan apa yang dia sajikan berikutnya Progres signifikan dalam segi cerita jelas diperlukan Agar tidak bertele-tele dan malah jadi membosankan Untuk itulah kita akan menunggu lagi untuk yang kesekian kalinya Oke jadi bagaimana video kali ini? Tulis pendapatan teori kan di kolom komentar Dan jangan lupa untuk beri sehatan gue sejak kian Bye Terima kasih telah menonton!